Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara Ayah Raden Andante Kalif atau Dante Dimas Angger meminta pelaku pembunuh anaknya dihukum seberat-beratnya. Pelaku sendiri dijerat dengan pasal berlapis dari kekerasan terhadap anak hingga pembunuhan berencana. Ayah korban Dante Dimas Angger mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mengungkap kasus kematian anaknya Dante di Kulang-Kenang Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Setelah melihat rekaman CCTV, Angger menyebut perlakuan tersangka terhadap Dante bukan perlakuan manusia. Angger meminta kepada penegak hukum agar tersangka dihukum berat. Itu bukan kelakuan manusia sih. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia puluhan atau binatang. Dan maaf waktu gue pakai masker sekarang karena gak bisa nahan emosi. Saya akan terus berjuang berjuang dengan kasar. Yang pasti tadi informasi dari penyidik, saya imitasi seadil-adilnya. Saya berat-berat. Penyidik Polda Metro Jaya melakukan olas tempat kejadian perkara yang menewaskan anak artis Tamara Tiasmara. Olas TKP dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti perkara kasus tindak pidana pembunuhan Raden Andante Halif. Di lokasi, penyidik mengukur kedalaman kolm renang tempat korban maragang nyawa. Selain itu, penyidik juga menyitar kaman CCTV dan memeriksa pengelola di lokasi. Kasus kematian anak selebritas Tamara Tiasmara masih mengundang tanda tanya besar apa yang sebenarnya mendorong pelaku Yuda Arfandi tegam menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun. Menurut psikolog forensik Reza Indragiri, polisi patut menyelidiki niat pelaku mendekati korban karena motif emosi atau ingin meraih keuntungan tertentu. Reza pun menilai perlu ada pengembangan untuk memastikan apakah pelaku memiliki target selain korban. Sudah punya niatan untuk menjahati anak, maka sudah barang tentu dia harus membangun kepercayaan yang sifatnya manipulatif baik dari si target yaitu anak maupun dari orang-orang yang berperan sebagai pengasuh anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak bisa juga tutup-tutupi bahwa sebagaimana saya katakan tadi, ini sifatnya spekulatif. Sesungguhnya pihak yang menjadi target atau sasaran tersangka pelaku ini siapa? Apakah semata-mata berhenti pada si anak? Ataukah juga memiliki tujuan-tujuan kejahatan lainnya yang akan dia peroleh dari tewasnya anak tersebut? Manfaat tertentu, keuntungan tertentu yang bisa dia peroleh lewat adanya relasi dengan ibu si korban. Pacar ditangkap, tersangka Yuda Arfandi telah menjalani tes urin dan kini dalam pemeriksaan polisi. Pelaku juga dijerat dengan pasal berlapis, mulai kekerasan terhadap anak hingga pembunuhan berencana. Karena pemeriksaan tersangka langsung, fakta-fakta masih dikumpulkan, sampai saat ini motifnya masih sedang dilakukan pendalaman oleh reka-dekan penyidik. Ya nanti sekali lagi bahwa fakta itu di cross-check, diuji satu sama lain ya, dari keterangan saksi yang satu dengan yang lain, keterangan saksi dengan tersangka, keterangan saksi dengan barang bukti, sehingga triangle of evidence dalam teori pembuktian itu bisa terpenuhi. Sebagai ibu korban sekaligus kekasih pelaku, selebritas Tamarati Asmara mengaku tak tahu-menaung soal motif Yuda Arfandi. Ia hanya bisa menangis saat melihat rekaman CCTV yang menjadi bukti kewat bagi polisi menaikkan kasus anak tenggelam menjadi pembunuhan. Tim Liputan, Kompas TV Untuk informasi selengkapnya saudara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati yang berada di markas Polda Metro Jaya. Selamat siang Masni. Masni, jadi apakah yang menjadi motif pelaku YA ini tega membunuh korban? Apakah motifnya sudah diketahui Masni? Iya, hingga saat ini polisi masih mendalami motif dari pembunuhan anak selebritas Tamarati Asmara oleh kekasihnya yaitu YA. Dan juga polisi juga masih melakukan pemeriksaan lebih dalam apakah ada unsur kesengajaan dalam kasus ini. Dan hingga saat ini untuk motif sendiri belum disebutkan oleh pihak kepolisian. Apa yang mendasari dari kekasih Tamarati Asmara ini yaitu YA untuk melakukan pembunuhan terhadap anaknya Tamara. Dari Kompas Pol Ade Safri dari Kabit Humas Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa polisi juga memeriksa apakah ada atau tidaknya keterlibatan atau kelelayan Tamara dalam menjaga anaknya. Dan juga dari pihak kepolisian itu masih menunggu hasil dari puslab for polri, dokter forensik, dan juga tim digital forensik dari sebelumnya pun dari pihak kepolisian sudah melakukan ekshumasi dan juga memeriksa CCTV yang dimana ini menjadikan bahwa YA atau kekasihnya dari Tamara ini ditetapkan sebagai tersangka dari hingga saat ini pun hasil ekshumasi dan juga hasil analisis CCTV ini masih belum dibeberkan oleh pihak kepolisian. Dan juga ini sebagai untuk memastikan apa penyebab dari kematian anaknya Tamara Tiasmara ini. Untuk YA sendiri atau kekasih dari Tamara ini sudah ditangkap pada Jumat lalu dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk penetapannya sebagai tersangka ini dilakukan dari hasil CCTV yang memperlihatkan bahwa YA ini membenamkan anak dari Tamara Tiasmara ini sebanyak 12 kali dan pemeriksaan masih dilakukan terhadap YA dan belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Selain itu pun dari polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi termasuk terhadap Tamara sendiri dan juga sang pelaku yaitu YA. Dan untuk pelaku atau YA ini terancam pasal 76C, jumto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pasal 340, 338 dan juga pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa dari YA ini terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dan memang untuk dari kejadian-kejadian juga kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini atau pembunuhan terhadap ini memang sudah sering terjadi di lingkungan kita dan juga ini kerap kali terjadi dan merupakan ulah dari orang-orang yang terdekat dari Komnas Perlindungan Anak ini meminta masyarakat untuk tidak abai jika ada kondisi atau juga ada kejadian yang membahayakan anak ini memang betul-betul harus kita perhatikan memang banyak sekali kejadian-kejadian yang melibatkan anak dan juga kejadian-kejadian yang menyebabkan anak sebagai korban kekerasan dan juga korban pembunuhan. Mas Nih setelah menetapkan Yuda Arfandi atau YA sebagai tersangka, lalu apa langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh polisi Mas Nih? Hingga saat ini untuk dari pihak polisan masih melakukan pemeriksaan intensif kepada YA dan untuk selanjutnya pun polisi tetap melakukan pemeriksaan pendalaman lebih lanjut. Memang disebutkan tadi bahwa motifnya belum diketahui apa penyebab dari kematian dari anaknya Tamara ini juga belum diketahui dan hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan dan apakah nantinya ada tersangka lain dari kasus ini masih belum diberitahukan oleh kepolisian karena pemeriksaan masih didalami oleh pihak kepolisian. Kita masih menanti dan juga menunggu bagaimana sebenarnya dari alur dari pembunuhan yang dilakukan oleh YA terhadap anaknya Tamara Tia Semara ini, apa motifnya dan apa selanjutnya yang akan dilakukan apakah ada penetapan tersangka baru atau tidak dan kita masih menunggu dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian. Terima kasih. Polisi masih mendalami motif pembunuhan anak selebritas Tamara Tia Semara. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Mas Nih Rahmawat yang melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.